Ke Pelembang Meli Cukoh, ternyata Cukoh kurang gula, memang lemaknian dapat jodoh wang telokoh, teke kami rasa nak melok pula. Kami akhiri wabillahi taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudadir Sarjana Pendidikan, dia yang mewakili sambutan dari sebelah besan kami, dari desa Kijang Ulu, luar biasa, hangat rasanya, memanglah panas dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan ini kami ingin berbagi tip dan strik bagaimana cara bicara di depan umum atau yang disebut public speaking. Yang pertama kami bahas adalah bagaimana sebaiknya posisi mulut kita pada saat kita akan memulai pembicaraan atau penyampaian. Di dalam kita menyampaikan pidatoh, kata sambutan, sebaiknya posisi mulut kita jangan terlalu terbuka. Jadi mulut kita kita rapatkan terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Apa manfaatnya dari mulut kita dirapatkan? Itu yang pertama, suara kita akan tertangkap jelas dengan mikrofon. Berbeda dengan ketika mulut kita kita buka lebar. Kita perhatikan perbedaan suara ketika menggunakan mikrofon yang kami gunakan ini antara mulut terbuka lebar dengan mulut dirapatkan. Kita perhatikan ini mulut yang terbuka lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita rapatkan mulut seperti apa perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari power suara kita pun sudah berbeda. Sehingga tangkapan mikrofon pun juga berbeda. Manfaat yang kedua dengan mulut dirapatkan adalah kata-kata kita akan keluar dengan jelas. Terang, apa yang kita maksud, apa yang kita sampaikan itu mudah dimengerti oleh hadirin. Yang ketiga, dengan adanya posisi di awal mulut rapat, kita akan terhindar dari bicara yang terlalu cepat. Karena bicara yang terlalu cepat, kadang-kadang lidah kita mengeluarkan kata yang tidak terlalu jelas ditangkap oleh mikrofon apa yang kita sebut. Dalam bicaraan kami, tutur sapa kami, canda kami, tidak mengena, tidak pada tempatnya, apalagi tidak sesuai dengan pada acara syaratur rahmi seperti ini. Kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Poin kedua yang harus kita perhatikan, sebelum kita bicara, sebaiknya sapukan dulu pandangan kepada semua hadirin. Sapukan pandangan kita kepada seluruh hadirin dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jangan sampai di waktu kita bicara itu kita menunduk. Kenapa demikian? Pertama, dengan penampilan kita menyapukan pandangan terlebih dahulu, kita akan terlihat lebih profesional bagi hadirin yang menyaksikan. Tidak terkesan gugup, tidak terkesan lemah mental. Yang kedua, dengan kita menyapukan pandangan, maka selanjutnya kita akan bicara secara enjoy atau santai. Tidak terburu-buru, tidak merasa dikejar-kejar. Apabila di saat kita akan memulai bicara, kita justru menunduk, maka bagi hadirin, kesan pertama yang mereka tangkap adalah gugup. Seolah-olah kita akan menyampaikan penyampaian tersebut dalam kondisi gugup. Yang kedua, itu bagi hadirin seolah-olah kita bicara sendiri, sehingga akibatnya kita bicara di panggung atau di depan hadirin dan mereka sibuk masing-masing. Kemudian yang ketiga, apabila kita sudah dari awal menunduk, maka selanjutnya kita akan berat untuk mengangkat kepala. Walaupun kita paksakan beberapa saat, kemudian akan menunduk lagi. Maka untuk hal ini sebaiknya, sebelum bicara, sesudah kita menyapukan pandangan ke penonton, maka di saat akan mengucapkan salam, angkatlah sedikit kepala terlebih dahulu. Sehingga untuk selanjutnya, kepala kita akan tetap tertahan menatap ke arah hadirin. Dan juga kepada keluarga besar Pak Saluan, kami juga menitipkan nanda kami ini, apabila berada di tempat ini. Poin ketiga yang perlu kita perhatikan, sebelum kita bicara, maka sebaiknya tampilkan dulu wajah yang ramah. Wajah yang ramah perlu kita tampilkan sebelum bicara, karena penampilan pertama merupakan kesan pertama, sedangkan kesan pertama adalah kesan yang menentukan, sedangkan selanjutnya merupakan kesan yang biasa. Itu artinya apa? Apabila kita sudah dari awal sudah menarik simpati hadirin, maka artinya kita sudah terkesan baik pada awal. Maka walaupun pada ujung-ujungnya atau di pertengahannya kita biasa-biasa saja, maka kesan baik tersebut yang melekat di para hadirin yang mendengar. Sebaliknya apabila dari awal kita sudah kesannya jatuh, kurang tepat atau tidak begitu profesional, walaupun di pertengahan atau di hujungnya bagus, justru kesan pertama itulah nanti yang akan diingat oleh hadirin. Yang kedua, manfaatnya, dengan dari awal kita muncul kita sudah menampilkan wajah yang ramah, itu sangat memancing hadirin untuk memandang kepada kita. Kesejukan hati, keramahan itu membuat hadirin rela untuk meninggalkan sebentar HP-nya atau memutuskan sebentar pembicaraannya demi untuk fokus mendengar atau memperhatikan kepada kita yang akan memberikan penyampaian. Dari tiga poin ini saja, saudara, bila kita perhatikan, pertama, suara kita terang, apa yang kita sampaikan jelas, tidak bicara terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, walaupun bicara agak cepat, tapi tetap terang apa yang kita sampaikan, itu dipengaluhi oleh mulut kita yang rapat dari awal. Kemudian kita juga menyapukan pandangan kepada para hadirin dengan wajah yang begitu ramah, itu cukup menentukan atau cukup berpotensi untuk menarik perhatian dari penonton. Dengan adanya perhatian penonton, berarti setidaknya kita sudah meraih poin 90 dari penampilan awal. Maka untuk selanjut-selanjutnya, kita tinggal mencari poin 10 untuk mencakupkan penilaian terhadap jiri kita menjadi 100. Mungkin kita juga pernah mengalami atau menyaksikan begitu penyampai mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata sepi yang menjawab. Lalu si penyampai mengatakan, bertanya kenapa lesuh, kenapa tidak menjawab, dan berdalil bahwa menjawab salam adalah wajib. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Semestinya, apabila terjadi hal yang demikian, kita introspeksi atau kita pelajari dulu, apakah cara salam kita itu penyebutannya terdengar oleh hadirinnya tidak memancing untuk menjawab. Sehingga apabila salam yang kita sampaikan itu terkesan lemah, maka hadirin pun menjawab sambil mendunduk. Mungkin tetap konsentrasi pada hapi, hanya mulutnya saja yang bicara kecil, wa'alaikum salam. Ini akibat dari kesalahan teknik yang kita gunakan sendiri. Padahal, seandainya dari awal, salam, kita sudah memberikan suatu hentakan dengan persiapan lidah yang kita tutup, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hal yang demikian akan membuat hadirin kaget yang asalnya menyunduk di hapi menjadi mendongak, menyaksikan, begitu pun yang lagi ngobrol, langsung memutar haluan, melihat ke arah kita, maka secara sepontan mulut mereka akan menjawab salam kita dengan kuat juga. Inilah, saudara, tiga di antara trik dasar yang perlu kita pelajari dan kita pahami ketika kita bicara di depan publik. Apabila kita menguasai hal seperti ini, maka untuk selanjutnya, tinggal kita melatih mental dan juga kemampuan kita untuk menyusun kata dan bahasa, serta pengetahuan kita mengenai materi materi yang akan kita sampaikan. Karena hal materi yang perlu kita perhatikan, pertama, kepada siapa kita akan bicara dan juga apa yang isi yang akan kita sampaikan. Mungkin untuk hal-hal seperti ini, nanti akan kita lanjut dengan tutorial yang berikutnya. Ini saja berbagi pengetahuan dari kami. Semoga saja bermanfaat. Tidak ada maksud mengajari, tidak ada maksud menggurui, karena kita di sini sama-sama belajar. Kita balas pantun tadi. Ke Pelembang Meli Cukor, ternyata Cukor kurang gula. Memang lemaknian dapat jodoh wang telokoh. Terkegamik rasa nak melok pula. Kami akhiri wabilahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunadir Sarjana Pendidikan yang mewakili sambutan dari sebelah besan kami. Dari desa Kijang Ulu. Luar biasa. Angat rasanya. Memanglah panas dari tadi. Terima kasih telah menonton!